Belum lama kerja WFH dari rumah, tapi rasa jenuh atau nantuk menyerang. Mungkin Anda ada yang mengalami seperti itu. Walk from home atau belajar dari rumah sejak pandemi menjadi sebuah kegiatan yang lazim. Pilihan ruang untuk belajar atau bekerja dari rumah bisa banyak. Bisa dari kamar, ruang makan, ruang tidur, teras, taman, dan lain-lain. Yang pertama, rasa jenuh. Rasa jenuh bisa jadi pemicu awal. Yang bisa berdampak lebih buruk lagi adalah kita tidak produktif. Udara panas. Bekerja berjam-jam di dalam ruang tanpa AC akan terasa gerah bahkan panas. Yang mengibatkan kita cepat terasa lebih capek dan bekerja jadi kurang fokus. Bosan. Bekerja di dalam ruangan, pemandangannya itu-itu saja. Nah, saya akan bahas bekerja dari rumah, tapi dari balkon. Nah, kenapa dari balkon? Karena saat ini saya sedang WFH dari balkon. Nah, apa saja yang ada di balkon ini, saya akan kasih lihat kepada Anda. Satu persatu saya akan tunjukkan. Bagian depan ini ada reling berwarna hitam dari besi. Kemudian sebelah kirinya juga partisi besi. Saya buat untuk menyusun tanaman hidup yang tingginya sampai kurang lebih hampir sampai pelakon. Kemudian di sebelah luar ada view yang mahal menurut saya. Ada pohon mangga yang jika musim berbuah saya tinggal petik. Sebelah sana, di sebelah sana adalah tetangga depan. Dan di bawah ini adalah jalan depan rumah. Sebelah kanan saya akan berputar. Nah, itu kamar atau balkon kamar tidur anak saya. Kemudian di bawah ini adalah taman minimalis. Nah, jadi kalau ada tamu ya saya bisa melongo kemudian bersarah dengan tamu misalnya ya. Sambil mereka menunggu saya turun. Oke, di arah sebaliknya saya akan perlihatkan dari pojok kanan depan. Itu adalah washtub dan cermin. Di sebelahnya ada disensor dan air mineral. Kemudian ada akwarium di atasnya. Meja kayu suar, meja sudut. Kemudian printernya. Oh ya, itu ada perlengkapan minum. Kemudian dinding ya dihiasi dengan dekorasi kayu dan batu ukir ya. Terus di bagian tengah. Ini tengah ini adalah meja kerja. Meja ngopi. Meja ampur lah, meja makan. Ada bangku panjang dari kayu term besi, kayu suar. Terus, nah itu yang di sebelah kiri tadi, kiri adalah akwarium dari kaca tiup ya. Nah, itu pintu masuk ke dalam. Dan ada dua kursi di sebelah depan dari jendela ini. Dari kayu jati dan anyaman kulit. Kita ajak Anda untuk mengenali sudut-sudut apa saja yang ada di balkon ini. Nah, sebetulnya itu tidak semata-mata untuk hiasan. Tetapi adalah upaya sedikit demi sedikit untuk menciptakan suasana ruang yang nyaman untuk dipakai sebagai tempat kerja, tempat bercengkrama, atau yang lainnya. Buat Anda tetap jaga mood untuk tetap produktif, bahkan bisa lebih produktif lagi. Ciptakan lebih kenyamanan dengan meningkatkan peluang ruang-ruang di rumah. Jika Anda merasa bahwa konten ini bermanfaat, jangan lupa ya like, komen, share, dan subscribe. Agar saya makin bersemangat membuat konten inspirasi dan kreasi buat Anda. Sampai ketemu di video kreasi selanjutnya.